Baik Bapak Ibu kita masuk ke part kelima yaitu cara mengubah aplikasi yang tadi kita bikin Cordova menjadi aplikasi Android atau APK Nah kita menggunakan aplikasi atau website namanya monaka.io Jadi ini adalah website untuk mengubah file Cordova tadi menjadi aplikasi Android Dan ini harus online jadi pastikan Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan internet Yang kedua pastikan Bapak Ibu menggunakan browser Chrome Google Chrome ya Karena yang support dan mudah untuk digunakan adalah Google Chrome Jadi kalau Bapak Ibu belum punya Google Chrome ada baiknya juga menginstall Google Chrome Jadi kalau kita pakai Firefox kurang optimal untuk penggunaan monaka.io Nah untuk pertama kali kita coba bisa daftar disini ya sign up Kemudian kita pilih email kita Sekarang kita daftar ya Maksudnya Kemudian kita create free account Nah akan muncul seperti ini Kita masuk ke dalam email kita Saya pakai email saya pakai Firefox Jadi kita memverifikasi email yang masuk Apa verifikasi kode yang masuk ke email kita Nah seperti ini ya Kita verifikasi emailnya Jadi akan muncul seperti ini Plan kita Jadi kita bisa pilih disini Kita pilih aja yang free plan Jadi untuk apa namanya Kita pilih yang gratis aja Kemudian kita isi nama kita Dan nomor HP kita Pastikan ada kode 62 ya Untuk karena ini harus ada kode internasional Jadi plus 62 baru nomor HP kita Kalau sudah kita masuk ke finishing sign up Nah seperti ini ya Kemudian proses dashboard Kita akan masuk ke dalam dashboard kita Nah seperti tadi yang sudah saya katakan ya Jadi usahakan kita pilih yang Pakai menggunakan Apa namanya Menggunakan Chrome saja Karena Chrome itu yang support untuk Monaka Nah kalau pakai Firefox kurang support seperti itu Nah kita close aja Kita masuk menggunakan Akun Menggunakan browser Chrome Nah seperti ini tampilannya dari Monaka.io Kita bisa mulai project pertama kita Kita bisa pilih create new project Kemudian pilih blank Kemudian kita bisa isi project kita Mungkin buang sampah ya Deskripsi nya sama Buang sampah Seperti ini Kemudian create project Nah bisa terlihat disini ada aplikasi baru namanya buang sampah Kita klik disini buang sampah Akan muncul Tampil yang seperti ini Ada deploy, develop Kemudian build Kemudian ada deploy Dan configure Configuration ya Jadi kita masuk ke Develop Develop dulu ya Jadi kita Develop ini adalah mengupload file hasil Cordova yang tadi kita bikin Kedalam aplikasi website Monaka Kita masuk Open in cloud ID Jadi kalau kita menggunakan Chrome Loadingnya lebih cepat Daripada kita menggunakan browser yang lain Jadi ada baiknya Bapak Ibu menginstal Chrome juga di browser nya Atau di laptop nya ya Kita tunggu sebentar Nah seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya Untuk berikutnya kita bisa masuk ke ini Klik tombol Klik folder www Kemudian disini ada upload Atau logo apa ini ya Cloud Apa namanya Panah atas ini ya Upload Nah kita bisa drag and drop File tadi File export tadi Kedalam aplikasi ini Nah tadi kita masuk ke sini ya Hasil Cordova kita Dibuang sampah 3 Kemudian www Nah ini yang kita Select semua Kemudian kita masukkan Semuanya ke dalam File ini Nah Akan Proses upload Sedang berlangsung ya Kita pilih Replace saja Replace all Nah Jadi kalau Bapak Ibu Pakai firefox Tidak akan bisa Fitur upload nya Ini bisa dilakukan di Chrome Jadi ya Harus pakai Chrome Tunggu saja Sampai selesai Akan muncul file Has been Uploaded successfully Jadi semua file Sudah selesai Jadi kalau sudah Di upload semuanya Kita bisa close File ini Nah Jadi Bapak Ibu Biarkan saja Kemudian kita Masuk ke Ini ya Configurate Atau kita Kembali lagi Atau kita kembali lagi Ke ini Ke monaga awal Jadi Langkah pertama Tadi kita sudah Selesai mengupload Hasil Cordrofa kita Berikutnya kita akan Masuk ke Konfigurasi Aplikasi kita Tunggu sebentar Nah Seperti ini ya Kita masuk Kalau tadi kita Sudah masuk ke Develop Kita masuk ke Konfigurasi Bentar Kita masuk ke Ini Build Nah Disini kita bisa Pilih ke Android Akan muncul Desport baru Untuk proses Buildnya Kita tunggu sebentar Kita tunggu sebentar Nah Akan muncul Seperti ini Tampilannya Sebelum kita Build Kita mungkin Setting dulu ya Aplikasi kita Masuk ke Sini Kita pilih App Setting Android Kita coba Memasukkan Nama ini Kita ganti Aplikasi name Kita ganti Buang sampah Kemudian Package name Kita ganti Com Titik Nama kita Atau Nama sekolah kita Atau Nama Nama kita Misalkan saya Black Teguh Kemudian Nama aplikasi kita Misalkan Jadi buang sampah Jadi pastikan Namanya unik Jadi karena Ini kayak Nama website Kalau sudah dipakai Di internet Di playstore Jadi tidak akan Bisa digunakan Jadi pastikan Namanya unik Mungkin Dika kombinasi Angka Atau Huruf dan angka Sehingga Benar-benar unik Seperti itu Kalau sudah Versinya Hilangkan saja Kemudian Full screen Selainnya kita Tentang Untuk icon Kita bisa Upload icon kita Usahakan kotak PNK Kalau belum punya Saya sediakan Di aset kita Ini Logo ini Kita bisa upload Di sini Kita ganti Logonya ini Logo Oke Untuk icon Untuk icon Untuk icon Kita ganti Seperti ini Kita scroll Sedikit Untuk Spreadscreen Biarkan saja Nah Scroll Sedikit Kita Screen Orientation Karena Kita bikin Landscape Maka kita Centang Yang Landscape Kalau sudah Kita save Oke Kemudian Kita masuk Yang ketiga Yaitu Build Kita build Ke Android Jadi Bapak Ibu Selain bisa Android Bisa juga ke EOS Bisa juga ke Windows Atau Web Kita masuk ke Android Android saja Nah ini ada dua jenis Build for Debuging Dan Build for Release Nah agar bisa masuk ke Jadi Android Kita pilih yang Build for Release Untuk langkah pertama Kita masukkan Keystore kita Di Aset yang sudah Saya sediakan Sudah ada Kita klik Manage Keystore Nah Kemudian Kita bisa Apa namanya Disini ya Bentar Kita bisa Import Disini Import Keystore kita Jadi saya sediakan Kita cari disini Namanya Superlink Keystore Ini Passwordnya Superlink Nama ya Passwordnya ini Superlink Nah Jajah Sudah Kalau sudah Kita kembali lagi Nah Masuk ke Build for Release Alias Superlink ya Passwordnya Superlink Kalau sudah Masuk ke Start Build Nah Jadi Proses Pembuildnya Akan dilakukan oleh Aplikasi Jadi biarkan saja Kita tunggu Beberapa Menit Ini ya Sedang Proses Build Build Jadi tunggu saja Ini sampai selesai Seperti ini Sedang berputar-putar Jadi Dalam proses Building Kita tunggu Beberapa menit Nah Seperti ini Bapak ibu ya Jadi Kalau sudah selesai Akan muncul Ini Tentang disini Bahwa Build telah selesai Disini ada Beberapa jenis Configuration Kamu telah Menelesaikan Buildingnya Nah Kita bisa tinggal Download to Local PC Kita tinggal Download saja Ini Kita klik ini Kita klik Nah Ini akan Proses Downloading Atau Kalau punya IDM Mungkin Bisa di IDM Juga Ini Proses Downloading Kalau punya IDM Dia otomatis Download Sendiri Atau Mungkin Kita Bisa Pakai IDM Ya Ternyata Jadi kita tunggu Aja Disini Mungkin Sekedar Rata-rata Satu Megaan Sampai Tergantung Berapa Apa Berapa Ukuran Dari Aplikasi Yang Kita Build Biasanya Sekitar Satu Megaan Nah Seperti ini Ya Ini Sudah Selesai Apa Nanya Upload Atau Mungkin Download Jadi Kita Tinggal Show Foldernya Nah Ini Sekitar Satu Megaan Jadi File Ini Yang Yang Bisa Kita Apa Yang Jadi APK Jadi 1,5 Mega Jadi File APK Ini Yang Bisa Kita Masukkan Kedalam HP Kita Untuk Bisa Dimainkan Di Smartphone Kita Dan Siap Di Upload Di Playstore Jadi Cukup Sekian Di Part Kelima Ini Di Part Berikutnya Kita Akan Coba Upload File APK Ini Kedalam Playstore Kita Cukup Sekian Terima Kasih